Sektor ganda campuran bulu tangkis Indonesia, terus menggali potensi para atlet agar sanggup berjaya dan bersinar di level tinggi. Tontowi Ahmad Liliana Natsir sebagai pionir sektor ini, seolah mengalami kesulitan untuk mendapatkan penerus yang moncer dalam berprestasi. Namun di level junior, sektor ini cukup memberikan harapan besar lantaran diisi pemain-pemain berkualitas. Tapi itu dulu, pemain yang pernah eksis dengan rayaan juara kala junior, kini sedang berjuang di level senior. Tentu saja badminton lovers tanah air belum bisa move on dari sosok indah Cahaya Sari Jamil bersama partnernya Leo Roli Karnando. Medali Omas Kejuaraan Dunia Junior 2018 dan Kejuaraan Asia Junior 2019 berturut diraih. Sayangnya pasangan ini harus dipisah lantaran Leo lebih difokuskan untuk berkarir di sektor ganda putra bersama Daniel Martin. Indah pun harus rela kehilangan sang partner. Indah seolah kehilangan karirnya, namun ia tak pernah menyerah dan selalu bersemangat mengikuti turnamen, meski sudah beberapa kali gonta ganti pasangan. Nama Indah sering disebut netizen, boleh saja dicoba untuk dipasangkan dengan Kelvin Sanjaya yang saat ini belum memiliki partner. Ya setidaknya, ada pasangan baru ganda campuran yang bisa jadi andalan untuk membangkitkan sektor ini. Nah, selain Indah yang pernah gemilang di level junior, ada nama Putri Syaika juga pernah membanggakan atas seraihan juaranya di Dutch Junior International 2019. Bersama Nita Violina Marua, Putri pernah meraih runner-up di turnamen BWF level senior Akita Masters 2019. Putri Syaika juga pernah memperkuat timbulu tangkis Indonesia dengan capaian medali emas kejuaraan dunia junior beregu campuran tahun 2019. Saat itu ia seperjuangan dengan Indah Cahaya Sari Jamial. Di level senior, Putri Syaika sempat berpasangan dengan Apriani Rahayu dan Nita Violina Marua. Ranking tertinggi yang dicapai, bersama Nita di posisi 35 dunia, usah menembus final Span Masters dan Hilo Open 2021. Sayangnya di saat karirnya melejit, cedera menghantui dirinya sehingga jarang tampil di turnamen internasional dan akhirnya harus lengser dari pelatnas PBSI. Di sisi lain, Indah Cahaya Sari Jamil akhirnya debut juga bersama Amri Shahnawi. Hasil positif diraih rajikan baru ganda campuran ini setelah lolos ke final Vietnam International Challenge 2024. Ya, meski akhirnya harus puas dengan runner-up Vietnam International Challenge musim ini, capaian mereka sudah cukup membanggakan. Nah, punya all skill? Indah maupun Putri sama-sama memiliki keterampilan menaklukkan bola di depan net. Bagaimana jika kita berandai-andai? Salah satu dari mereka bakalan jadi partner baru Kelvin Sanjaya. Mari kita duelkan. Indah Cahaya Sari Jamil, playmaker ganda campuran yang dikenal dengan placing uniknya. Indah seolah sudah bisa membaca dari mana datangnya bola, eksekusinya tepat ke area lapangan lawan. Selain jadi playmaker, Indah juga mampu bermain sebagai backcourt mengimbangi sang partner. Pengembalian bola dari Indah mampu berbuah poin. Sementara Putri, tak kalah mengagungkan dengan sambaran tipis di depan net. Ia bahkan mampu mengimbangi perbainan Apriani Rahayu. Penempatan bola dari Putri kerap membuat lawan mati langkah. Umpan yang diberikan kepada lawan kerap menjadi ancaman rebutan poin selanjutnya. Bermain agresif, menjadikan Putri Seika sebagai salah satu pemain dengan percaya diri yang bagus. Indah dan Putri Meski karirnya tak segemilang ketika di level junior, tapi skill keduanya patut diacungi jempol. So, seandainya dipasangkan dengan Kevin Sanjaya, siapa yang lebih pantas? Terima kasih telah menonton!